Sekretaris Jenderal DPP Partai Gerindra Ahmad Muzani mengemukakan partainya melirik Deddy Mulyadi untuk maju pada pemilihan Kepala Daerah Provinsi Jawa Barat tahun 2024. Orang yang disamping saya, Deddy Mulyadi, yang dilirik untuk Pildub Jabar, kata Muzani usai membuka kontes sapi APPSI memperbutkan piala MPR RI di Kemayoran, Jakarta, Sabtu, sebagaimana dikutip dari siaran persnya. Dalam kegiatan itu, Deddy Mulyadi yang mendampingi Ahmad Muzani ikut sebagai peserta dengan mengirimkan lima ekor sapi dari peternakan miliknya di Lembur Pakuan. Deddy merupakan salah satu kader terbaik Partai Gerindra. Sejumlah elemen mendukung mantan Bupati Purwakarta itu untuk bertarung di Pilkada Jabar. Bagi rakyat seluruh Indonesia, bagi Gubernur, Bupati, Wali Kota, karena dia akan mendapatkan pemimpin baru. Ini adalah Pilkada Serentak pertama yang hampir berbarengan dengan Pilpres. Jadi ini adalah prosesi demokrasi baru bagi kita sehingga memerlukan persiapan, baik bagi penyelenggara dalam hal ini, KPU, Bawaslu, tentu saja pemerintah, lembaga terkait, dan pantai politik yang mengusungnya, termasuk rakyat. Karena rakyat baru saja menyelesaikan sebuah pesta demokrasi, pemilu, dan Pilpres. Ini akan disiapkan lagi untuk Pilkada. Ini saya kira berubah sehat. Kami di Partai Kirilat sedang mempersiapkan calon-calon yang bisa menjadi sebuah perpanjangan tangan bagi kepentingan rakyat kepada pemerintah pusat dan pemerintah pusat kepada masyarakat dan rakyat. Khusus di Jawa Barat, kami sedang melirik sebelah kanan saya. Pak Ijin soal pertanyaan Pak Luhut yang bilang ke Pak Perwo untuk tidak membawa orang toksik ke dalam pemerintah itu maksudnya siapa, Pak? Saya belum tahu. Tapi pesan itu ditangkap baik oleh Pak Pak? Saya baru dengar. Pak Ijin, ini kan terakhir kan PKS ada sinyal-sinyal gabung ya untuk di Koalisi Pemerintah Prabu Kiplana. Kan ada Partai Kelora yang saat ini akhir-akhir ini menolak dari Kirilat sendiri. Gimana Pak Ijin? Saya tidak melihat Kelora menolak. Saya tidak melihat Kelora menolak. Oke? Terima kasih. Oke siap. Oke siap. selamat menikmati